Rahasia kunci wasiat jelit 8. Si Toosu, kecil yang ada di belakang tubuhnya sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Sioweling yang melihat setelah Toosu itu duduk bersilah sepasang matanya pun dipejamkan rapat-rapat di angdiam lantas berpikir kembali, Toosu ini membawa pedang, aku rasa dia pun merupakan seorang jagoan yang memiliki kepandayan silat. Apakah dia kenal dengan si pendeta pemabok serta si pengemis kelaparan itu kalau tidak kenal mereka pun ikut berdiam di dalam kubil ini tetapi jikalau kenal kenapa dia tidak menyapa mereka berdua pada saat itulah dari luar kubil kembali berkumandang datang suara tertawa terbahak-bahak yang amat keras sekali. Haa, 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 kuil ini masih bagus keadaannya. Mari kita pun beristirahat sebentar di dalam suara itu berkumandang datang dari tempat kejauhan, tetapi baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan tubuh orang tersebut sudah ada di dalam ruangan kuil. Pada saat ini Xiao Ling sudah tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi sehingga hatinya pun terasa amat tenang. Ketika sinar matanya menoleh ke depan terlihatlah di dalam ruangan kuil itu sudah bertambah lagi dengan dua orang yang satu merupakan seorang pemuda berdan dan siu cai yang usianya baru kurang lebih 20 tahunan dengan wajah yang bersih dan tampan. Di belakangnya berjalanlah mendatang seorang lelaki yang hitam, pendek dan berwajah hitam bagaikan arang. Agaknya mereka berdua sama sekelai tidak menduga kalau di dalam kuil tersebut sudah kedatangan begitu banyak orang, sinar matanya dengan cepat menyapu sekeliling ruangan tersebut setelah itu dengan langkah yang perlahan baru bertindak masuk ke dalam. Kuil ini penuh dikotori dengan dibu dan sarang laba-laba biasanya saja sudah sukar saat orang masuk untuk duduk ini sekali datang sudah muncul. Tujuh orang entah adalah orang sin yang datang kembali pikir Xiao Ling. Tampaklah si siu cai berjubah amat longgar itu memandang sekejap ke arah si Toosu berusia pertengahan itu, mendadak sambil tertawa ujarnya, ha 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 ha, tu heng jarang sekali turun gunung, tidak disangka kali ini ternyata sudah turun gunung sendiri, dengan langkah yang kalem ga melanjutkan kembali perjalanannya. Si Poosu yang semula sedang memejamkan matanya itu segera membuka matanya kembali. Jan Heng hidup dengan mewah dan mencampuri urusan bulim. Tidak disangka ini hari kita pun bisa berjumpa di sini sahutnya sambil tertawa. Si Siu Cai berjubah hitam itu segera tertawa tergelak. Cai Hai sejak semula sudah menduga asalkan anak kunci cingkong Cie Au tersebut muncul di bulim maka di dalam dunia kangong segera akan terjadi satu pergolakan yang amat dasyat. Ha ha ha, ha, tidak ku sangka dugaanku ternyata sedikit pun tidak melesat baru saja berita tentang munculnya kembali anak kunci itu tersiar di dunia persilatan. Dan ternyata sudah ada begitu banyak jagoan yang telah berkumpul di sini, Pinton menerima perintah untuk melaksanakan tugas ini. Hal ini memaksa Pinton mau tidak mau harus menjalankannya, jawab Toosu itu. Si Siu Cai berjubah hitam itu segera melirik sekejap ke arah si pengemis kelaparan serta si pendeta pemabok. Lalu sambil tertawa tanyanya lagi, kedua orang itu datang sebelum kedatangan Tootian? Ataukah setelah kedatangan Tooyang di dalam kubil ini sebelum kedatangan Pinto, jawab Tojiu itu perlahan. Sebelumnya si pengemis kelaparan ingin berpura-pura terus dan tidak menggubris akan kedatangan beberapa orang itu, tetapi akhirnya dia tidak kuat untuk menahan sabar lagi. Sambil mengulet, dia membuka matanya kembali dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sungguh ramai, sungguh ramai sekali. Hahaha, Hua Sio, Toosu, Siu Cai ditambah dengan aku si pengemis tua. Hahaha, sungguh merupakan satu pertempuran yang amat mengembirakan, dengan perlahan Siu Cai berjubah hijau itu menyingkap jubahnya yang panjang dan mengambil keluar sebuah botol porselan putih yang panjang. Penjangnya ada lima cun lalu sambil tertawa, ujarnya, haa haa senheng selamat bertemu dengan perlahan dia membuka penutup botol itu sehingga terciumlah bau arak yang amat harum sekali, sambungnya, Cai Hai sudah membawakan sebotol arak wangi, haa haa arak bagus, arak bagus tiba-tiba terdengar si pendeta pemabok mementangkan matanya lebar-lebar dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Arak Bue Hoa Lok dari Cai Hai ini sudah ada 100 tahun usianya, terdengar si Siu Cai berbaju hijau itu berkata sambil tersenyum. Walaupun Tuheng mempunyai julukan sebagai si pendeta pemabok dan tidak akan mabok sekalipun minum arak seribu cawan tetapi untuk arak ini tidak akan bisa minum lebih banyak, bau arak yang tersiar di dalam ruangan kubil itu semakin sangat menebal dan semakin keras, si pendeta pemabok panciat kali ini benar-benar terpengaruh oleh baunya arak tersebut, sepasang matanya yang bulat bersinar itu tiada hentinya memandang ke atas botol porselan putih yang ada di tangan Siu Cai berjubah hijau itu, dari wajahnya kelihatan dia benar-benar tertarik oleh arak itu. Tampak si Siu Cai berbaju hijau itu mengambil keluar sebelah cawan porselan dari dalam sakunya lalu menuangkan arak Bue Hoa Loknya ke dalam cawan. Sambil melirik sekejap ke arah si pendeta pemabok dia lantas meneguk habis isinya dalam satu tegukan. Sambil melirik si pendeta pemabok panciat selalu saja terjerumus di dalam keadaan setengah sadar setengah tidak oleh pengaruh arak dan selamnya belum pernah mencoba harumnya arak seperti kali ini, sewaktu melihat si Siu Cai berbaju hijau itu meneguk arak Bue Hoa Lok dengan sedapnya tidak kuasa lagi dengan paksaan diri dia menahan rasa keinginannya itu mendadak sambil bangkit berdiri dia berjalan mendekati si Siu Cai itu dengan langkah lebar. Bagaimana kalau Pin Cheng pun ingin mengikat satu persahabaran dengan Jan Hang Haa A, Haa A, apakah kau menginginkan arak Bue Hoa Lok yang ada di tangan Cai He ini tanya si Siu Cai berbaju hijau itu sambil tertawa. Tidak salah, entah sukakah Jan Hang menghadiahkan kepadaku serusip panciat dengan muka yang meremelek. Waktu itu ayah si Siu Cai berbaju hijau itu sudah berubah memerah karena pengaruh air kata-kata tersebut dia segera menoleh sekejap ke arah si Toosu berusia pertengahan itu. Kekuatan minum Tu Heng amat kurang dan tiada bandingannya di kolong langit pada saat ini, jawabnya. Sedang arak Bue Hoa Lok yang ada di tangan Cai He pun cuma tinggal separuh saja. Bila mana mengharuskan Cai He menghadiahkan yang separuh lagi ini kepada Tu Heng bukankah orang yang lain tidak akan berhasil mencicipi rasanya arak ini dia menundukkan kepalanya untuk memandang sekejap botolnya itu setelah itu sambungnya lagi, Cai He jarang sekali berkelana di bulim kali ini sewaktu Cai He berkelana kembali di dalam bulim dan bisa bertemu muka dengan saudara-saudara sekalian sebagai jagoan berkepandaian tinggi yang memiliki nama besar di sungai telaga. Tidak membuat hatiku merasa amat girang, cuma sayang sewaktu Cai He meninggalkan rumah tidak membawa arak dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimana kalau sekarang Cai He menghadiahkan masing-masing orang secawan arak dulu kemudian sisanya baru diberikan semua kepada Tu Heng ini wa'ah, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, serupan Chiata Isu sambil memandang sekejap ke arah botol tersebut. Sisa arak yang masih ada di dalam botol itu sangat terbatas, bila mana setiap orang yang ada di dalam ruangan ini harus meneguk satu cawan, aku rasa arak itu pun bakal kekurangan ha'ah, ha'ah, kau janganlah khawatir dulu, jawab si Siu Cai berbaju hijau itu sambil tertawa. Bukannya Cai He sengaja berbicara sombong. Orang-orang yang hadir di dalam ruangan kuil pada saat ini kecuali Tu Heng seorang, yang lain kiranya tidak bakal ada yang bisa menandingi kekuatan Cai He. Bila mana orang yang belum pernah minum arak cukup dikasih baru sebentar saja sudah terlebih dari cukup, Pinto adalah orang beribadat. Selamanya pantang minum arak, kebaikan budi dari jen heng ini biarlah Pinto terima di hati saja, tiba-tiba terdengar si To Oien berusia pertengahan itu berkata dengan suara yang perlahan. Si Siu Cai berbaju hijau itu lantas tersenyum dia berdiri dan menuangkan secawan arak kemudian dengan perlahan berjalan ke depan To Osu berusia pertengahan itu. Bila mana Tu Heng tidak suka meneguk bagaimana kalau menciumnya sebentar saja ujarnya, bukannya Cai He sengaja berbicara sombong. Di dalam dunia pada saat ini kiranya tidak akan terdapat arak yang lebih harum dari arak Bu E Ho Alok dari Cai He ini agaknya si To Osu berusia pertengahan itu merasa tidak enak untuk menolaknya. Dia lantas menerima cawan itu dan diciumnya beberapa saat setelah itu pujinya, hem, benar-benar merupakan arak bagus. Walaupun Pinto tidak pernah minum tetapi harumnya arak ini benar-benar menyegarkan badan, sungguh-sungguh merupakan arak yang berharga. Bila mana aku si Ho Osu bisa mencium pula maka segera akan Pinto yang ketahui benarkah perkataanmu itu timbrung panciata isu dari samping. Haa, 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 tu heng jangan gugup dulu seru si Siu Chai berbaju hijau itu sambil tertawa. Perkataan yang sudah Cai He ucapkan selamanya tidak dapat dipungkiri, sisa arak ini tentu Cai He hadiahkan kepadamu. Si Auling yang melihat beberapa orang itu dikarenakan sebotol arak sudah saling dorong saling menolak dalam hati merasa rada heran. Si pendeta pemabok panciat bermaksud meminta tetapi si Siu Chai berbaju hijau itu justru tidak memberi. Sebaliknya si To Osu berusia pertengahan yang menolak sebaliknya dipaksa terus oleh Siu Chai berbaju hijau itu. Tampak dengan perlahan si To Osu berusia pertengahan itu mengembalikan lagi cawan arak itu kepada si Siu Chai lalu ujarnya, sekalipun ada arak bagus di hadapan matu sayang Pinto tidak berani meneguknya, si Siu Chai berbaju hijau itu segera menerima cawan itu dan diangsurkan kepada si To Osu Cilik berjubah hitam itu. Hei To Osu Cilik, kau pun cobalah merasakan barang bagus ini katanya. Dengan gugup si To Osu berbaju hitam itu melengos ke samping. Tidak, si Ota tidak kuat mencium bau warak, tolaknya. Si Siu Chai berbaju hijau itu segera tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, peraturan perguruan dari Butong Pei ternyata benar-benar amat deras pujinya. Setelah itu dengan langkah lebar dia berjalan mendekati si pengemis kelaparan. Semasa Im Kau masih hidup sering sekali dia menceritakan keadaan di dalam bulim kepada Siu Ling, di dalam ingatannya Butong Pei adalah kumpulan dari orang-orang baik, kini melihat keadaan dari To Osu amat gagah dan berwibawa tidak terasa dalam hati merasa amat kagum sekali. Setelah mendekati tubuh si pengemis kelaparan Siu Chai berbaju hijau itu segera mengangsurkan arak itu kehadapannya. Pada masa mendekat ini Chai He jarang sekali berkelana di dalam bulim tetapi nama besar dari Senheng sudah lama Chai He dengar, katanya. Cuma sayang aku si pengemis tua selamanya suka makan tetapi pantang terhadap arak. Maksud baik ini biarlah aku si pengemis tua terima di hati saja, ujar si pengemis kelaparan sambil melirik sekejap ke arah cawan tersebut. Air muka si Siu Chai berbaju hijau itu segera berubah sangat hebat. Arak Bue Hoa Lok dari Chai He ini termasuk arak yang paling terkenal di kolong langit pada saat ini. Bila mana Senheng melewatkan kesempatan yang baik ini mungkin selamnya bakal tidak bisa merasakan kembali serunya. Kalau begitu biarlah bagian dari si pengemis tua diberikan pada panciat Tsu Heng, ujar si pengemis kelaparan kemudian setelah itu dia pejamkan matanya kembali. Mendengar perkataan tersebut si pendeta pemabok dengan langkah yang lebar segera berjalan mendekat. Haaa, haaa kalau menjual arak seharusnya menjual pada orang yang membutuhkan, haaa, 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 selamanya si pengemis tua itu berpandangan arak sehidung kerbau itu pun untuk menjaga nama dan kedudukan tidak suaminum. Haaa, 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 asalkan ada arak bagus sekalipun di dalam arak itu sudah diberi racun pemutus-usus aku si hua sio tetap akan meneguknya sampai habis, sekalipun setelah itu harus mati. Haaa, haaa mati pun dengan mata meram katanya. Si Siu Chai berbaju hijau itu lantas termenung sebentar, akhirnya sambil tertawa keras dia pun mengangguk. Tidak salah sahutnya. Untuk menjual arak seharusnya menjual pada yang membutuhkan, biarlah arak buweehoalok ini sampai cawan dan botolnya Chai hee hadiahkan semua kepadamu. Si pendeta pemabok segera menerima arak dan diteguknya sampai habis. Haaa, 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 arak bagus, arak bagus pujanya tiada hentinya. Si Siu Chai berbaju hijau itu tidak memperdulikan akan pujian dari si pendeta pemabok itu lagi, lantas duduk bersila dan menghembuskan napas panjang. Saudara-saudara sekalian tidak suka merasakan arak buweehoalok dari Chai hee apakah kalian takut di dalam arak sudah aku beri racun katanya dengan kesal. Beberapa patah kata-perkataannya seperti lagi bergumam seorang diri seperti juga sedang menjelaskan kepada orang lain akan kemangkelan hatinya. Mendadak tampaklah si To Su berusia pertengahan itu bangkit berdiri sepasang matanya yang sangat tajam tiada hentinya memperhatikan wajah Xiao Ling. Xiao Si Chu, ujarnya dengan perlahan. Apakah kau lagi tidak enak badan Xiao Ling yang sudah menaruh simpatik terhadap dirinya segera mengangguk? Sedikit tidak enak badanku sahutnya. Pinco paham di dalam ilmu pengobatan bagaimana kalau Pinco bantu menyembuhkan sakit dari Xiao Si Chu itu kata si To Su berusia pertengahan itu sambil tertawa. Sehabis berkata dia melirik sekejap ke atas wajah si pengemis kelaparan itu untuk memeriksa perubahan air mukanya. Walaupun Xiao Ling amat pintar tetapi dia tidak paham akan kelicikan yang ada di dalam dunia kangong, tanpa peduli apakah To Su itu kawan atau lawan dia lantas menyahut? Bagus sekali. Aku harus mengucapkan terima kasih dulu kepada To Ti yang tetapi si To Su berusia pertengahan itu masih tetap duduk tidak bergerak. Apa yang sedang dianantikan? Terdengar si pengemis kelaparan itu sembari menghela nafas panjang sudah berkata, bocah ini sudah membuang tenaga murni aku si pengemis tua selama satu hari satu malam lamanya, tetapi sakitnya belum benar-benar sembuh. Bila manat To Ti yang suka turun tangan memberi bantuan, sudah tentu aku si pengemis tua merasa sangat berterima kasih sekali, ah 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 ah, si Cu jangan berbicara demikian, ujar si To Su berusia pertengahan itu sambil tertawa. Pinto tidak lebih cuma mengerti akan sedikit ilmu pengobatan saja. Menurut apa yang Pinto lihat dari wajah bocah itu Pinto rasa sakit yang diderita si Yau si Cu ini sudah dideritanya sejak kecil ditambah lagi luka yang diderita di dalam beberapa hari ini mengakibatkan dia benar-benar terluka dalam, tidak salah sambung si pengemis kelaparan itu dengan cepat. Jalan darah Tai Hi Piat di dekat usus 12 jarinya sudah terkena totok sehingga mengakibatkan urat-uratnya menjadi berubah tempat aliran darahnya membeku. Bila mana tidak ditolong maka di dalam tujuh hari tentu akan menemui ajalnya atau paling sedikit akan jadi cacat untuk selamanya, he he, aku si pengemis tua tidak mengerti akan ilmu pengobatan. Penyebabkan perkataanku itu pun menurut dugaan yang apa aku ketahui saja, perkataanku itu pun tidak salah jawab si Toh Su berusia pertengahan itu sembari tertawa. Yang membuat Pinto kecewa adalah tidak berhasilnya memulihkan dia seperti sedia kalah. Bila mana Sen Heng Suka menyerahkan dirinya untuk Pinto bawa pergi maka sekarang juga Pinto bermaksud membawanya kembali ke Butong Pei. Setelah itu memohon agar Chiang Bun Su Heng Suka turun tangan menyembuhkan lukanya ilmu pengobatan dari Chiang Bun Su Heng yang lebih dari Pinto sepuluh kali lipat, Pinto rasa lukanya tentu bisa disembuhkan olehnya, mendadak si pengemis kelaparan membuka sepasang matanya lebar-lebar sinar matanya yang amat tajam dengan terpesonanya memperhatikan wajah Toh Su tersebut. Im Yang Chu terdengar dia berkata kembali sepatah demi sepatah. Aku si pengemis tua sudah setengah abad melakukan perjalanan di dalam sungai Telagia dan mengalami dasyatnya, apakah kau suruh aku membalikan perahu di tengah sungai Im Yang Chu segera tersenyum? Sekalipun Pinto mempunyai maksud hati yang lain, tetapi kau janganlah khawatir, Pinto pasti berhasil menyembuhkan lukan yang diderita olehnya, kalau begitu baiklah, kau bawalah dia pergi dari sini, ujar si pengemis kelaparan kemudian sambil pejamkan matanya. Im Yang Chu lantas meloncat bangun sambil menggandeng tangan si Toh Su Cilik berbaju hitam itu dia meloncat ke samping tubuh si Auling kemudian menggendongnya dan meloncat keluar dari kuil tersebut. Hei, hei, Im Yang Tu Heng, tunggu dulu terdengar si Siu Chai berbaju hijau itu membentak dengan suara yang amat dingin. Tangan kirinya segera diulapkan ke depan seorang cebol berbadan hitam yang ada di belakang badannya mendadak meloncat ke depan menghalangi perjalanan pergi dari si Toh Su Cilik berbaju hitam itu. Kembali Punda Im Yang Chu sedikit bergerak dengan gerakan yang amat cepat dia sudah berada di hadapan si Toh Su Cilik berbaju hitam itu kembali. Jan Heng, apakah kau hendak menyusahkan diri pincah bentaknya dengan dingin? Soal ini Chai Hei rasa aku tidak punya nyali yang begitu besar, ujar si Siu Chai berbau hijau itu sambil tertawa-tawa. Haa 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 di dalam dunia persilatan siapa yang tidak kenal dengan nama besar dari Im Yang Tu Heng Siauling yang melihat beberapa orang itu ternyata sudah saling memperebutkan dirinya dakam hati sekali lagi merasa keheranan bercampur geli. Eeei, eeei bagaimana sampai aku Siauling pun dipandang begitu pentingnya pikirnya di hati. Tampak Im Yang Chu mengebutkan hutim yang ada di tangannya ke samping. Kalau memang Jan Heng tidak bermaksud untuk menyusahkan diri pintu lebih baik janganlah berlaku demikian kasar katanya. Si Siu Chai berbaju hijau itu segera tertawa dingin. Walaupun Chai Hei tidak bermaksud untuk menyusahkan diri Im Yang Tu Heng, tetapi sama sekali tidak merasa ngeri terhadap nama besar dari butong P apalagi pedang di tangan Im Yang Tu Heng itu katanya seram. Im Yang Tu Heng segera mengerutkan alisnya, pundaknya sedikit bergerak hendak melancarkan serangan tetapi akhirnya dia bersabar kembali. Lalu Kan Heng ada petunjuk apa tanyanya. Aku tentu akan mendengarkan semua perkataanmu itu, sepasang matu yang amat tajam dari Si Sin berbaju hijau itu dengan tiada hentinya putar di tubuh Siauling, lama sekali serunya kembali, Im Yang Tu Heng tidak sayang melakukan perjalanan sejauh ribuan li. Apakah sungguh-sungguh bermaksud hendak kirim saudara cilik ini ke gunung butong P untuk disembuhkan sakitnya? Tidak salah, ada pet patah mengatakan, menolong orang bagaikan menolong api. Kalau memangnya saudara cilik ini menderita sakit yang amat parah, apakah dibisa mempertahankan dirinya akan penderitaan selama melakukan perjalanan sejauh ribuan li ini? Soal ini, Pintu sudah ada rencana yang tersendiri. Jan Heng tidak perlu menguatirkannya apanya yang tidak perlu. Walaupun Cai Ha tidak pandai dan tidak mengerti ilmu pengobatan. Tetapi cuma hanya untuk menyembuhkan sakit dari saudara cilik ini tidaklah perlu melakukan perjalanan sejauh ribuan li untuk kembali ke gunung butong, kata si Siu Chai itu dingin. Pintu sudah memperoleh persetujuan dari Sen Heng, kini Jan Heng sengaja menentangi maksudku, entah kau mempunyai maksud hendak terbuat apa seru Im Yang Tu mendongkol. Si Siu Chai berbaju hijau itu segera tertawa TWA. Untuk menolong nyawa orang lain, Chai Heng tak akan ragu-ragu untuk turun tangan sendiri, jawabnya. Siu Weling yang mendengar perkataan tersebut hatinya merasa semakin keheranan lagi. Ah ah ah, sungguh lucu sekali pikirnya kiranya mereka beribut sendiri karena hendak berebutan untuk menyembuhkan sakit kuha. Akhirnya orang yang hendak berbaik hati pun tidak sedikit jumlahnya air muka Im Yang Tu segera berubah sangat hebat. Pintu merasa ilmu pengobatanku tidak berada di bawah kepandayan dari Jan Heng, ujarnya dengan dingin. Aku sendiri pun merasa tidak ada kekuatan untuk menyembuhkan sakit diri Siu Siu Chiu ini apalagi dengan mengandalkan sedikit ilmu pengobatan yang Jan Heng miliki itu. Hektometer HMMM Pintu rasa lebih baik kau janganlah terlalu menyombongkan diri HAA, HAA Chai Heng di dalam bulim disebut sebagai Pekso Chiani atau Sitabip Sakti bertangan seratus. Apakah gelar ini pun Chai Heng dapatkan sebagai nama kosong belaka ujar Si Siu Chai berbaju hijau itu sambil tertawa. Pintu cuma mendengar Jan Heng memiliki gelar sebagai Pekso Suseng atau Si Sastrawan bertangan seratus, tetapi belum pernah mendengar kau pun memiliki gelar sebagai Sitabip Sakti bertangan seratus. Hal itu dikarenakan Tu Heng jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan sehingga pengetahuannya rada cetek jawab Si Siu Chai sambil tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi, kalau memangnya Tu Heng tidak percaya terhadap ilmu pengobatan yang Chai Heng miliki sanggup untuk memberikan sedikit demontrasi dihadapan diri Tu Heng bagaimana HMM. Selama hidup seorang manusia di dalam dunia ini cuma mengalami sekali kematian peristiwa yang amat besar ini bagaimana boleh digunakan sebagai percobaan seru Im Yang Chu sambil tertawa dingin. Si Siu Chai berbaju hijau itu melirik sekejap ke arah si pendeta pemabok yang sudah berada di dalam alam mimpi sambil memeluk botol yang berisikan arak buweehoalok itu nyalinya pun saat ini jadi bertambah besar. HMM Chai Heng mau tanya. Apakah saudara cilik ini adalah anak murid dari Butong Pai tetapi Pinto menerima titipan dari orang lain? Soal ini bagaimanapun harus Pinto selesaikan sampai mencapai hasil, kau menerima titipan dari siapa? Katanya si Siu Chai itu sambil tertawa. Agaknya Im Yang Chu tidak ingin bentrok dengan si Pek So Su Seng sehingga menahan sabar katanya. Bukankah Jan Heng melihat dengan metu kepala sendiri kalau Pinto menerima titipan dari sentai hiap? Dia minta Pinto untuk mengirim Xiao Si Chu ini kembali ke gunung Butong Pai lalu menyembuhkan sakitnya kalau memangnya begitu maka bila mana Sen Heng setuju maka kau pun bisa meninggalkan satu darah cilik di sini. Im Yang Chu cuma mendengus dengan dinginnya dia mengucapkan sepatah katapun. Sengaja si Siu Chai berbaju hijau itu mempertinggi suaranya, lantas ujarnya lagi, Bila mana Sen Heng percaya dengan ilmu pengobatan yang Chai Hei miliki maka sekarang juga Chai Hei akan turun tangan menyembuhkan luka serta sakit yang diderita saudara cilik ini. Dengan pandangan yang amat teliti Xiao Ling segera memperhatikan si Siu Chai berbaju hijau itu, Walaupun panca inderanya sangat sempurna, kulitnya halus bagaikan salju tetapi dari sepasang matanya memancar keluar cahaya yang amat menyeramkan dari antara alisnya pun secara samar-samar diliputi oleh selapis hawa hitam yang amat tebal, hatinya jadi merasa rada bergidik. Tanpa menanti jawaban dari si pengemis kelaparan lagi dia sudah berteriak dengan kerasnya. M. Pek Sen, aku tidak mau diobati oleh dia orang, aku mau ikut O. Tiang saja, sepasang mati Siu Chai berbaju hijau segera berkelebat dengan amat seramnya memandang tajam wajah sang bocah kecil mungil itu. Jarak dari sisi Gunung Butong Pei amat jauh sekali. H. M. 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 Sebelum tiba di Gunung Butong Pei mungkinkah sudah mati terlebih dahulu, ujarnya dengan dingin. Sekalipun aku mati ada sangkut paut apa dengan dirimu tentang Siu Ling dengan kesal. Si Siu Chai berbaju hijau itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, agaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya. Tiba-tiba terdengar si pengemis kelaparan sudah berkata dengan suara yang amat dingin sekali. Bocah cilik itu adalah aku si pengemis tua yang menitipkannya kepada Im Yang Tooheng untuk dibawa kembali ke Gunung Butong Pei. Bila mana dari tengah ada orang yang bermaksud menghalangi maka orang itu sama saja bermaksud hendak mencari gara-gara dengan kami si pendeta pemabok serta si pengemis kelaparan air muka si Pei Kso Suseng segera berubah sangat hebat. Hawa hitam yang meliputi di atas alisnya pun semakin menebal, tetapi hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap kembali. Haa, 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 haa. Kalau memangnya Sen Heng bermaksud demikian maka Chai Hak tidak akan menghalangi lagi, sahutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, cuma sayangnya wasaudara cilik ini harus lenyap di tangan Im Yang Tooheng yang bermaksud baik ini. Im Yang Tooheng jadi orang amat tenang segera tertawa-tawar. Soal ini Jan Heng tidak usah mewakili Pinto merasa khawatir, katanya dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi. Bagaimana kalau Jan Heng memberi jalan buat Pinto? Oh hee, hee semoga Cu Heng bisa selamat bila selama di dalam perjalanan, sindir Pek So Su Seng sambil tertawa dingin. Dia lantas mengulapkan tangannya mengundurkan si lelaki cebol itu. Im Yang Cu segera di depan melindungi si To Su Cilik berbaju hitam yang menggendong si Auling untuk mengundurkan diri dari ruangan kuil tersebut. Walaupun usia To Su Cilik itu tidak begitu besar tetapi kecepatan geraknya sangat gesit sekali. Si Auling cuma merasakan telinganya tersampok amgin yang meneru hawa dingin dengan amat rajamnya menyampok badan membuat dia sukar untuk bernafas, terpaksa sambil menyembunyikan wajah ke belakang leher To Su Cilik itu dia berdiam diri. Entah lewat beberapa saat kemudian mendadak Si Auling merasakan To Su Cilik itu menghentikan gerakan tubuhnya. Sewaktu dia angkat kepalanya memandang terlihatlah tempat di mana dia berada ada di bawah sebuah puncak gunung yang amat tinggi. Im Yang Cu sambil mengobat abitkan hutimnya berdiri kurang lebih 45 dipadari dirinya. Sambil tersenyum di alantes berkata kepada To Su Cilik itu dengan suara yang perlahan, Turunkan dirinya, mari kita makan dulu kemudian baru melanjutkan kembali perjalanan, suhu ujarnya Si To Su Cilik berbaju hitam itu sambil menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Dapatkah Pek So Su Seng itu mengejar datang walaupun mereka punya maksud untuk mengejar kemari, tetapi aku menduga Sen Cong si pengemis kelaparan itu akan turun tangan menghalang-halangi dirinya. Dengan perlahan Si To Su Cilik itu baru menurunkan tubuh Si Auling yang dipanggulnya itu ke atas tanah lalu menghembuskan napas panjang-panjang, agaknya setelah melakukan perjalanan jauh ini badannya terasa amat lelah. Dari dalam sakunya Im Biang Cu lantas mengeluarkan rangsum keringnya, kepada Si Auling ujarnya sambil tertawa. Saudara Cilik, kau jangan takut, Pin So pasti tidak akan merugikan dirimu. Si Auling menerima pembagian rangsum kering itu dan bersama-sama kedua orang To Su itu bersantap, setelah beristirahat sebentar akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Seperti keadaan semula kembali dia digendong Si To Su Cilik berbaju hitam itu untuk melanjutkan perjalanan. Si Auling yang berotak jardik apalagi sejak kecil banyak mempelajari buku pengetahuan. Ditambah pula selama beberapa hari ini mengikuti Gak Si Auling merasakan bahayanya dunia Kangong membuat di dalam hatinya lebih mengerti lagi terhadap kelicikan dan kekejaman dunia ini. Di dalam hati dia mengerti kalau si To Su yang gagah dan berwibawa ini bukanlah hendak menyembuhkan sakitnya secara kesungguhan hati, di samping hal itu tentu mempunyai maksud yang tertentu cuma saja Si Auling tidak mengetahui apakah maksud yang sebenarnya dari To Su ini. Pertanyaan ini selalu saja berpaut di dalam otaknya membuat dia mulai menggerakkan akalnya memikirkan care-care untuk menyelamatkan diri. Mereka kembali melakukan perjalanan selama satu harian penuh dan akhirnya deretan pegunungan yang amat panjang itu berhasil dilalui tanpa rintangan apapun. Setelah itulah Si Auling melakukan perjalanan tidak digendong lagi oleh si To Su Cilik itu, mereka memasukkan Si Auling ke dalam kereta untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat-saat itulah Si Auling merasakan badannya terjadi perubahan. Penyakit yang semula mengeram di dalam badannya setelah mengalami luka ini mulai kambuh kembali, seluruh tubuhnya amat panas, anggota badannya terasa amat berat dan sukar diangkat cuma kesadarannya saja masih tetap penuh. Kelihatannya Im Yang Chu amat kelalisah sekali dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menyembuhkan sakit dari Si Auling ini, tiada hentinya dia memeriksa urat nadinya kemudian menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Seng Bocah. Tetapi keadaan sakit dari Si Auling sama sekali tidak mengalami perubahan, kesadarannya pun berangsur-angsur punah. Bocah Cilik itu cuma merasakan secara samar-samar dia harus meminum obat berulang kali. Hari itu kesadaran Si Auling mendadak pulih kembali ketika dia membuka matanya terlihatlah Im Yang Chu at di sisinya sedang si To Su Cilik berbaju hitam itu sambil memegang sebuah mangkok obat sedang memandangi dirinya dengan hati gelisah. Kini melihat dia sadar kembali dengan wajah yang amat girang segera berseru, apakah kau merasa baikan hatiku terasa panas seperti dibakar? Aku rasanya waku tidak akan lama lagi hidup di dunia, sebut Si Auling sambil gelengkan kepalanya. Tidak mengapa kita sudah hampir tiba di Gunung Butong Pai, ujar si To Su Cilik itu. Su Su Peku pandi sekali di dalam ilmu pengobatan, dan punya kepandayan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, asalkan kita bisa tiba di Gunung Butong Pai maka dengan cepatnya kau bakal semibuh kembali dari sakitmu. Hehehe, kenapa kalian begitu merasa khawatir terhadap mati hidupku tanya Si Auling secara tiba-tiba sambil menghela nafas panjang. Si To Su Cilik itu jadi melengak. Karena, karena, dia tidak terbiasa berbicara bohong, maka untuk beberapa saat lamanya dia orang dibuat gelagapan tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Aku tahu terdengar Si Auling tertawa sedih. Kalian bukanlah bersungguh-sungguh hendak menyembuhkan diriku dari sakit, kalian cuma ingin membawa aku ke Gunung Butong Pai. Hehehe, lukamu amat parah. Penyakit lama yang tidak pernah diobati ditambah pula dengan luka dalam yang parah membuat badanmu jadi lemah, sambung Hon Yang Chu secara tiba-tiba. Kini harus terkena pula angin dingin membuat penyakit itu jadi mulai bekerja, hehehe, sekarang bermacam-macam penyakit itu sudah bergabung menjadi satu, kecuali itu Su Hengku seorang mungkin pada saat ini ada orang lain yang bisa menyembuhkan sakitmu itu, soal itu tidak mengapa. Aku tidak takut seru Si Auling perlahan. Agaknya Im Yang Chu sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa mengatakan perkataan tersebut, tidak kuasa lagi hatinya jadi melengat. Walaupun kau menderita luka dan sakit yang parah tetapi wajahmu menunjukkan bukankah orang yang berusia pendek hiburnya sambil tertawa. Ilmu pengobatan dari Toa Su Heng amat lihai sekali, untuk menyembuhkan sakitmu itu pintu rasa bukanlah satu pekerjaan yang sukar sekali, mendadak Si Auling bangun berdiri agaknya dia bermaksud untuk duduk, siapa tahu baru saja dia kerahkan sedikit tenaga sepasang matanya jadi menggelap, badannya amat sakit sekali sehingga tidak kuasa lagi dia sadarkan diri. Entah lewat beberapa saat lamanya Si Auling cuma merasakan adanya dua buah telapak tangan yang amat panas bergerak dan meraba di seluruh tubuhnya setelah itu badannya terasa agak segar daripada keadaan semula. Dengan perlahan dia membuka matanya kembali terlihatlah seorang Toa Su yang rambutnya sudah berwarna putih dengan wajah yang angker sedang mengurut dan memijit seluruh tubuhnya, di mana jari tangannya menyentuh segera terasalah segulung aliran yang amat panas meresap masuk ke dalam badannya. Di belakang Toa Su berambut putih itu berdiri lahim yang cu dengan wajah yang amat serius, di dekat pembaringan terletak sebuah Hiyo Oloo berwarna hitam yang amat cantik. Dari Hiyo Oloo tersebut mengepulah asap putih yang berbau harum. Terdengar Toa Su tua itu menghembuskan napas panjang-panjang lalu dengan perlahan menarik kembali sepasang telapak tangannya. Lama sekali dia memandang diri Xiao Ling dengan termangu-mangu. Kemudian pada wajahnya yang angker terlintaslah satu senyuman yang amat ramah sekali. Bocah cilik, kau merasa baikan tanyanya halus. Benar, aku merasa rada baikan, jawab Xiao Ling sambil mengangguk. Eloo Toa Tiang sudah tentu adalah Su Heng dari Im Yang Toa Tiang Chiang Bun Jin dari Butong Pei bukan si Toa Su berambut putih itu segera tersenyum. Pinto adalah Pu Ye. Keadaan sakit dari Xiao Si Chu amat parah dan kinipun aliran darah baru saja lancar, lebih baik. Janganlah banyak membuang tenaga untuk berbicara, untuk bercakap-cakap waktu di kemudian hari masih panjang. Kini lebih baik kau beristirahat terlebih dahulu, mendadak Xiao Ling menghela nafas panjang. Hei, enci gak ku entah pada saat ini ada di mana keluhnya. Setelah itu dengan perlahan dia memejamkan matanya kembali. Im Yang Chu dengan hormatnya lantas menjurat terhadap Bu Ye Toa Tiang setelah itu dengan cepat mengundurkan diri dari situ. Agaknya Bu Ye Toa Tiang merasa agak payah, begitu Im Yang Chu sudah mengundurkan diri dari ruangan tersebut dia pun segera pejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Suasana di dalam kamar seketika itu juga berubah menjadi amat sunyi, saking sunyinya sampai terjatuh jarum pun bisa kedengaran. Setelah tidur dengan puas semangat dari Xiao Ling pun jauh pulih seperti sedia kalah sewaktu dia membuka matanya kembali terlihatlah si Toa Su tua itu masih tetap duduk bersila dengan amat tenangnya di samping pembaringan. Saat ini waktu sudah menunjukkan tengah malam, suasana di dalam kamar itu gelap gulita cuma terpecik sedikit cahaya biru dari dalam Hiolo Okuno tersebut. Seluruh benda yang ada di dalam kamar setelah terkena sinar kebiru-biruan tersebut secara samar-samar segera memantulkan cahaya hijau yang amat tipis. Xiao Ling segera sedikit menggoyangkan badannya, lalu dengan perlahan-lahan bangun duduk. Baru saja dia bermaksud molor dari atas pembaringan mendadak Boa Weto Tiang yang ada di sampingnya sudah membuka matanya lebar-lebar. Bocah di tengah malam buta kau tidak boleh berjalan-jalan di luar kamar tegurnya sambil tertawa. Tetapi bila mana kau ingin jalan-jalan bolahlah kau berjalan di dalam kamar pembuat obat ini saja karena dengan demikian terhadap obat yang baru saja kau telan memberikan bantuan yang amat berharga. Kedudukan Chiang Bun Jin dari Butong Pei amat dihormati sekali di dalam bulim kali ini dia bersikap begitu ramahnya terhadap Xiao Ling. Hal ini boleh dikata merupakan satu perisatiwa yang patut dibanggakan. Tetapi Xiao Ling sama sekali tidak merasa dia dengan langkah yang perlahan segera berjalan mendekati Hio Olo Okuno yang memancarkan sinar kebiru-biruan itu. Dengan perlahan Boa Weto Oti yang menghela nafas panjang, dia tidak ambil peduli dirinya lagi. Xiao Ling yang berjalan ke samping Hio Olo Okuno itu segera merasakan satu tekanan yang keras memaksa dirinya. Kejadian ini segera membuat dalam hati dia merasa keheran-heranan. Entah barang apa yang sedang dimasak di dalam Hio Olo itu, kenapa pengaruhnya begitu besar pikirnya di hati. Ketika dia menengok ke dalam, tampaklah di antara membaranya api berwarna kebiru-biruan itu terletaklah sebuah kotak sebesar kepalan, entah kotak itu terbuat dari bahan apa saat ini ternyata sudah dibakar sehingga memancarkan warna merah membara. Secara samar-samar dia pun dapat melihat adanya bahan berwarna hijau yang mengalir keluar dari antara kotak yang merah membara tersebut. Api yang berwarna kebiru-biruan itu mengepul keluar dari beberapa lubang sebesar jari di bawah kotak kecil itu. Tetapi Xiao Ling tidak dapat mengetahui bahan apakah itu yang sedang terbakar di bawah Hio Olo tersebut. Mendadak di dalam pikiran Xiao Ling teringat kembali akan ayahnya yang pernah membuat pil, sehingga tidak kuasa lagi di alantes bertanya, Elo Oto Otiang, kau lagi membuat pil benar lagi membuat semacam obat kuat dirimu sahut Bu Ye To Otiang sambil tertawa. Bikin obat buat diriku tanya Xiao Ling keheranan. Bu Ye To Otiang tertawa. Mungkin lewat tiga hari tiga malam kemudian api itu bisa padam sendirinya, waktu itulah obat tersebut boleh diambil untuk dimakan, katanya. Dengan sedihnya Xiao Ling menghela napas panjang lalu dengan langkah perlahan berjalan ke hadapan pembaringan kayu itu. Elo Oto Otiang, ujarnya. Kita tidak saling mengenal, kenapa kau bersikap sangat baik terhadapku sekali lagi Bu Ye To Otiang tersenyum. Orang beragama selalu mengutamakan kebajikan, pil yang sudah tahu kalau di dadamu menderita sakit yang amat parah bagaimana berani tidak mengurus, katanya. Dia berhenti sebentar untuk kemudian tambahnya, apalagi ketika urat nadimu yang membeku karena semacam penyakit bukanlah bisa disembuhkan oleh setiap orang. Dengan perlahan Xiao Ling mendekati pembaringan dan duduk kembali, setelah termenung beberapa saat lamanya dia berkata kembali, Aku tidak percaya kalau Elo Oto Otiang menolong aku dikarenakan kebajikan agaknya Bu Ye To Otiang sama sekali tak menyangka kalau secara tiba-tiba dia bisa mengungkap urusan ini. Bahkan perkataannya diucapkan secara terus terang, tidak kuasa lagi dia jadi melengok dibuatnya. Setelah termenung beberapa saat lamanya dengan perlahan dia baru berkata, Pintu yang menahan dirimu di Gunung Butong Pe ini kemungkinan sekali memang ada maksud tertentu tetapi membantu dirimu untuk menyembuhkan penyakit yang kau derita adalah merupakan sebab utama yang paling penting, berbicara sampai di sini mendadak dia memutuskan kata-katanya. Siapa bentaknya dengan keren? Terdengar dari luar kamar berkumandang masuk suara dari seseorang yang rendah dan berat. Tecu ada urusan yang hendak dilaporkan, sepasang alis yang merah dari Bu Ye To Otiang sedikit dikerutkan, tetapi dia tetap duduk bersilah di tempat semula. Masuklah perintahnya. Pintu dengan perlahan dibuka dan masuklah seorang To Otiang berusia pertengahan yang mempunyai perawakan tinggi besar dengan jenggot hitam terurai ke bawah. Jika ditinjau dari usianya jelas tidak berada di bawah usia Im Yang Chu tetapi gerak-geriknya terhadap Bu Ye To Otiang jauh lebih menghormat lagi. Dari tempat kejauhan dia sudah merangkap tangannya memberi hormat setelah itu berjalan mendekati pembaringan. Ada orang yang melakukan perjalanan malam menaiki gunung, sambungnya dengan sangat hormat. Siapakah orang itu tanya Bu Ye To Otiang dengan agak berubah. Kepandaian silap dari orang itu tidak lemah Im Yang Su Syok sudah memberi perintah agar kelima pelindung hukum dari kuil bersama-sama turun tangan menyelidiki urusan ini sampai jelas, karena takut sampai mengganggu ketenangan dari Su Hu Maka sengaja memerintah Te Chu untuk melaporkan hal ini kepada Su Hau. Air muka Bu Ye To Otiang kembali berubah jadi amat tenang, tangan kirinya segera diulapkan mengundurkan To O Su tersebut. Eh, sudah tahu To O Su berusia pertengahan itu segera merangkap tangannya di depan dada memberi hormat. Setelah itu dengan sangat berhati-hati menutup kembali pintu kamar itu. Selama ini Si Hau Ling tidak mengucapkan sepatah katapun setelah termenung sebentar dia pun mendadak meloncat turun dari atas pembaringan lalu dengan langkah lebar berjalan keluar. Bocah, kau ingin pergi kemana Tegur Bu Ye To Otiang sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Aku pun ingin pergi keluar, aku mau lihat yang datang apakah Unci Gakku selesai berkata dengan cepat dia membuka pintu kamar dan dengan langkah lebar berjalan keluar. Ketika diadongakan kepalanya terlihatlah bintang tersebut laksana semut, malam ini adalah suatu malam yang gelap tak terlihat adanya rembulan, segulung angin dingin bertiup datang. Tidak kuasa lagi Si Hau Ling bersin beberapa kali. Mendadak dari samping badannya berkumandang datang suara seseorang yang amat rendah dan berat. Angin malam sangat dingin sekali, lebih baik Si Hau Si Chu kembali saja ke dalam kamar tegurnya. Si Hau Ling segera menoleh ke samping entah sejak kapan di samping badannya sudah berdiri seorang To O Su muda yang menyoren pedang pada punggungnya. Tidak. Aku tidak mau kembali, sahutnya setelah memenangkan hatinya. To O Su muda itu baru berusia 8, 19 tahunan, wajahnya bersih dan tampan. Sebilah pedang tersoren di belakang punggungnya dengan jubah yang berkibar tertiup angin. Dia memandang diri Si Hau Ling beberapa saat lamanya, setelah itu dengan amat dingin ujarnya, tempat dan keadaan di sini tidak akan memperkenankan kau untuk sembarang menerjang. Bila mana Si Hau Si Chu tidak suka kembali dengan sendirinya maka terpaksa Pinto akan bantu kau melaksanakan pekerjaan ini. Sewaktu berbicara dia sudah mengulur tangannya mencengkeram pergelangan tangan dari Si Hau Ling. Dengan terburu-buru Si Hau Ling segera menarik kembali pergelangan tangannya ke belakang. To O Su muda itu melancarkan serangannya cepat bagaikan kilat, Si Hau Ling mana mungkin menghindarkan dirinya. Dia cuma merasakan tangan kirinya jadi kaku, urat nadi pada pergelangan tangan kirinya sudah berada di dalam cekalan To O Su muda tersebut. Terdengar suara hlaan napas yang amat panjang berkumandang keluar di susul suara yang tua dan serak dari Bu Ye To O Tiang bergema datang. Jangan paksa dia kembali. Biarkanlah dia berlalu perintahnya. Dengan terburu-buru To O Su muda itu segera melepaskan cekalannya pada pergelangan kiri Si Hau Ling sambil menyahut dengan cepat dia mengundurkan dirinya kembali ke bawah sebuah pohon siong. Si Hau Ling segera melepaskan dulu pergelangan tangannya yang terasa kaku, setelah itu dengan langkah lebar dia melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke depan. Secara samar-samar dia bisa melihat dihadapannya merupakan sebuah bunga yang amat luas. Di bawah tiupan angin malam yang dingin secara samar-samar tersiarlah bau harum yang semerbak. Dedaunan pohon siong yang menghijau tumbuh di antara berbagai bunga yang beraneka warna membuat pemandangan di situ kelihatan amat indah sekali. Pertama, karena gelapnya keadaan membuat pandangan Si Hau Ling kurang begitu jelas, kedua dia tidak bermaksud untuk menikmati keindahan bunga tersebut, dengan langkah yang lebar dia langsung berjalan menuju ke arah pintu. Halaman itu sangat luas sekali. Si Hau Ling yang tidak kenal dengan keadaan di sana walaupun sudah berjalan sangat lama tetapi tidak berhasil juga keluar dari kumpulan tanaman bunga tersebut. Tetapi sifat yang amat kukuh membuat dia pantang mundur, walaupun saking dingin seluruh tubuhnya sudah gemetar keras dia tetap tidak bermaksud kembali, setelah menentukan satu arah tanpa jerinya dia berjalan terus ke arah depan. Beberapa saat kemudian terlihatlah olehnya dua ekor burung bangau putih berdiri di antara kebun bunga itu, sekalipun Si Hau Ling lewat di sampingnya tetapi kedua ekor burung bangau itu sama sekali tidak melarikan diri. Keadaan yang amat aneh ini sama sekali tidak memancing rasa keheran-heranan dari Si Hau Ling di dalam hatinya dia cuma ingin cepat-cepat bertemu dengan Gak Si Hau Cha tentu Enci Gaknya. Di dalam hati dia percaya Gak Si Hau Cha tentu lagi mencari dirinya sehingga tidak kuasa lagi di alantes berteriak keras, Enci Gak, Enci Gak, aku di sini. Aku Si Hau Ling sekalipun dia sudah berteriak dengan sekuat tenaga tetapi tidak kedengaran juga suara jawaban yang ada tidak lebih cuma pantulan suara teriakannya sendiri. Di tengah mendurunya angin malam yang kencang dengan tiada hentinya dia berjalan ke depan. Setelah melewati sebuah kebun bunga yang amat luas, akhirnya sampailah dia di samping sebuah tembok pekarangan yang terbuat dari batu hijau. Sebuah pintu yang berbentuk bundar sejak semula sudah terbuka. Si Hau Ling yang badannya masih lemah dengan napas memburu keringat mengucur keluar meneruskan perjalanannya ke depan. Selewatnya dari pintu dia berhenti sebentar untuk menyeka keringat yang membasahi tubuhnya. Dia dapat melihat di hadapannya terbentang sebuah jalan kecil yang beralaskan batu putih. Secara samar-samar dia pun bisa melihat adanya sebuah bagunan berleteng berdiri dengan angkernya di tengah kegelapan malam. Si Hau Ling memperhatikan sebentar keadaan di situ setelah itu dengan memilih arah yang lapang dia melanjutkan kembali langkahnya ke depan. Waktu ini keadaannya sudah seperti orang gila, sambil berjalan dengan sekuat tenaga tiada hentinya dia berteriak dan memanggil-manggil encigaknya. Di tengah malam yang amat sunyi, suara teriaknya yang mengandung rasa cinta kasih ini laksana mengamuknya ombak di tengah samudera menggetarkan seluruh kuil Sam Yan Kuan yang angker itu. Entah berlari lagi beberapa waktu lamanya, saking lelahnya si Hau Ling merasakan napasnya ngos-ngosan pandangan matanya jadi kabur. Dia merasa encigaknya sudah berubah jadi seorang perempuan cantik yang berdiri di hadapan matanya, dia merasa hatinya semakin bergolak, dengan sekuat tenaga tiada hentinya dia lari terus ke arah depan. Dia berlari terus, berlari sampai badannya merasa amat lemah baru berhenti, keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Saat ini si Hau Ling tidak sanggup untuk maju selangkah lagi, pandangannya jadi berkunang-kunang darah panas bergolak dengan amat kerasnya di dalam dada, sepasang kakinya jadi amat lemah sehingga tidak kuasa lagi dia jatuh ke atas tanah tidak sadarkan diri. Entah lewat beberapa saat lamanya mendadak si Hau Ling jadi sadar kembali karena tajamnya sinar surfa yang menyoroti matanya. Dengan perlahan dia membuka matanya tampaklah kurang lebih beberapa dipadari dirinya berada duduklah bersilaim yang cu sedang dirinya pada saat ini sedang berbaring di atas tanah rumput yang lunak dan halus. Sedang di sekelilingnya tumbuhlah pepohonan siung dengan amat lebatnya. Ku rasa lebih beberapa kaki dari tempat di mana dia berada terdepatlah sebuah tebing yang dalamnya beratus-ratus kaki air terjun dengan derasnya memancar ke bawah sehingga menimbulkan suara yang memekikan telinga. Bocah, kau sudah bangun tanyaim yang cu dengan wajah tersenyum ramah. Sambil mengucak-ucak matanya si Hau Ling bangun duduk. Di manakah tempat ini tanyanya? Inilah gunung sebelah belakang dari kuil Yan Yan Kean, jawab Im Yang Cu sambil tertawa. Ketika si Hau Ling dongak kepalanya terlihatlah kurang lebih tiga-empat li dari tempat itu berdirilah sebuah kuil dengan amat angkernya. Ketika teringat akan pengalamannya semalam, dia mulai merasakan sepasang kakinya linu dan sakit sekali. Dengan perlahan Im Yang Cu bangkit berdiri dan berjalan ke arah samping badannya. Kau merasa bersedih hati tanyanya sambil tertawa. Si Hau Ling menghembuskan napas panjang-panjang, dia merasa darahnya mengalir dengan amat derasnya kecuali tulangnya merasa rada sakit tempat-tempat lain sama sekali tidak merasa aneh. Aku sangat baik sahutnya kemudian, hei, to'o tiang. Apakah kau pernah melihat enci gak ku tidak jawab Im Yang Cu sambil tertawa? Bila mana enci mu pun rindu padamu aku rasa tidak lama kemudian dia bakal datang untuk mencari dirimu, lalu yang kemarin datang kemari bukan enci gak bukan sahut Im Yang Cu tertawa. Bocah Chiang Bun Su Hangku itu walaupun memiliki ilmu pengobatan yang amat lihai dan berilmu tinggi tetapi selamanya suka menyepi sekalipun anak murid dari kuil sendiri pun jarang bisa bertemu muka dengan dirinya. Hei, kau yang bisa disembuhkan olehnya boleh dikata merupakan satu keuntungan yang luar biasa, hal itu ada apanya yang lucu, sambung si Hau Ling dengan cepat. Enci gak pun bisa bantu aku menyembuhkan penyakit ini, mendengar perkataan tersebut Im Yang Cu lantas tertawa. Sekalipun dia bisa membantu kau untuk menyembuhkan penyakit ini tetapi jeleknya pada saat ini tidak terang, bahkan mungkin jauh di ujung langit, untuk beberapa saat lamanya bagaimana mungkin kita bisa mencari dirinya dengan perlahan si Hau Ling menundukan kepalanya tidak berbicara lagi. Bila mana kau tidak suka mendengar perkataanku dan sebelum penyakit tersebut benar semibuh sudah berjalan-jalan, bukan saja susah payah dari Cian Bun Su Heng akan berlalu bagaikan air bahkan ada kemungkinan penyakitmu itu bakal kambuh kembali, sampai saat itu sekalipun enci gakmu datang juga tidak akan dapat berjumpa lagi dengan dirimu. Beberapa perkataan ini seketika itu juga hati si Hau Ling rada bergerak. Ah 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 benar pikirnya. Bila mana aku mati karena sakit, maka selamanya tidak bakal bisa bertemu dengan enci gak, berpikir sampai di situ tidak terasa lagi di alantes berkata, Bila mana menginginkan aku suka mendengarkan nasihatmu, hal ini tidaklah terlalu sukar tetapi kau pun harus mau menerima satu permintaanku, kau bicaralah ujar Im Yang Chu dengan perlahan. Asalkan pincah bisa melaksanakannya, tentu akan aku lakukan tanpa membantah, haruslah diketahui Butong Pei merupakan salah satu partai yang terbesar di dalam bulim dan menerima penghormatan dari semua jago. Bu Ye To Tiang maupun Im Yang Chu pun merupakan jago-jago yang berbakat paling aneh selama ratusan tahun ini, bukan saja kepandayan silat mereka amat dasyat melebih beberapa orang tuti yang pada angkatan semula bahkan kecerdikannya pun amat sempurna. Tidak disangka karena ingin menggunakan seorang bocah cilik yang masih tidak mengerti urusan untuk mencapai sesuatu maksud kini harus berbuat demikian ramahnya terhadap diri Xiao Ling. Aku berdiam diri di sini si boleh, ujarnya Xiao Ling setelah berpikir sebentar. Tetapi bila mana encigakku datang maka kalian harus memberitahukan berita ini kepadaku dan membiarkan aku pergi meninggalkan tempat ini bersama-sama dengan dirinya, baiklah Pinto kabulkan permintaanmu itu, sahut Im Yang Chu setelah berpikir sebentar. Dengan perlahan Xiao Ling berjalan maju ke depan, sembari berjalan gumamnya seorang diri, aku tahu, encigakku tentu akan datang kemari untuk mencari aku Im Yang Chu yang mendengar perkataan itu diam-diam menghela nafas panjang. Setelah itu sambil mempercepat langkahnya dia menggendong tubuh Xiao Ling. Bocah ujarnya sambil tertawa. Kemarin malam kau sudah berlari satu malaman hingga pingsan, setelah mengorbankan tenaga murni Pinto selama beberapa jam lamanya aku baru berhasil menolong kau lolos dari lobang kematian. Sekarang kekuatan badanmu belum sembuh, mari biarlah Pinto yang membopong pulang, Xiao Ling yang baru saja berjalan beberapa langkah segera merasakan sepasang kakinya jadi lemas. Segera mengetahui kalau perkataan dari Toosu itu sedikit pun tidak salah, tanpa membantah lagi dia membiarkan Im Yang Chu menggendong tubuhnya. Dengan cepatnya Im Yang Chu lantas melakukan perjalanan, kurang lebih seperminum teh kemudian dia sudah masuk ke dalam kuil. Xiao Ling yang berada di atas pundak Im Yang Chu dapat melihat banyak sekali Toosu yang berjalan bolak-balik di jalan kecil yang terbuat dari batuan hijau itu. Begitu bertemu dengan Im Yang Chu mereka lantas merangkap tangannya memberi hormat dan menyingkir ke samping memberi jalan. Dari sikap mereka yang sangat menghormati jelas membuktikan kalau kedudukan dari Im Yang Chu ini di dalam butong peyamat tinggi sekali. Setelah melewati beberapa buah ruangan yang benar, terlihatlah sebuah tembok pekarangan yang terbuat dari batu hijau menghalangi perjalannya. Sambil mengeendong Xiao Ling, Im Yang Chu lantas berjalan masuk melalui pintu yang berbentuk bulat. Mendadak tampaklah seorang Toosu cilik berbaju hijau berkelebat menghalangi perjalannya. Su Siok harap berhenti, Chiang Bun Suhu lagi menerima tamu, ujarnya dengan suara perlahan. Tamu siapa? Kenapa sampai aku pun harus menyingkir? Tanya Im Yang Chu sambil memandang wajah Toosu cilik berbaju hijau itu. Tecu tidak kenal sahut si Toosu cilik berbaju hijau setelah termenung sebentar. Tetapi Chiang Bun Suhu sangat hormat sekali menghadapi dirinya, Suhu memerintahkan aku berjaga di sini untuk melarang siapapun berjalan masuk. Bila mana Su Siok ada urusan tunggulah sebentar, biar Pecu masuk ke dalam untuk memberikan laporannya, tidak usah, biarlah sebentar lagi aku kembali, jawab Im Yang Chu kemudian. Sambil menggendong tangan Xiao Ling di Alanaps berjalan pergi dari situ. Haruslah diketahui biasanya Im Yang Chu sangat menaruh rasa hormat terhadap Suhengnya, Bu Ye Too Tiang yang suka hidup menyendiri dari gangguan urusan selamanya selalu saja menyerahkan semua urusan kepada Im Yang Chu. Selama puluhan tahun ini tidak peduli urusan apapun selalu Im Yang Chulah yang membereskannya, siapa tahu ternyata terhadap kedatangan tetamu ini Dai Suhengnya sudah mengharuskan dia untuk menyingkir. Im Yang Chu segera mengajak Xiao Ling berjalan masuk ke dalam sebuah halaman kuil yang kecil dan amat sunyi sekali. Bocah terdengar Im Yang Chu berkata sambil membawa Xiao Ling masuk ke dalam ruangan tersebut. Kau duduklah di sini, setiap benda yang ada di dalam ruangan ini boleh kau lihat tetapi janganlah sekali-kali memegangnya. Sinar Matus Xiao Ling dengan perlahan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, terlihatlah di atas dinding tergantunglah sebilah pedang serta sebuah kantungan kain di atas meja pada dinding sebelah dalam terletak tiga batang anak panah panas yang panjangnya ada tujuh, delapan cun. Di sampingnya terdapatlah dua buah cawan pualam putih yang ditutupi dengan jain putih, entah barang apa yang terdapat di dalamnya. Agaknya Im Yang Chu merasa amat lelah tanpa memperdulikan diri Xiao Ling lagi di alantes duduk di atas pembaringan untuk semedi. HMMM. Barang-barang yang ada di dalam ruangan ini apanya yang heran. Aku tidak akan melihat barang-barang itu daripada harus dipandang hina oleh orang lain, pikirnya. Dia pun lantas memejamkan matanya dan bersandar di kursi. Tetapi bagaimanapun sifat kebosanannya masih ada akhirnya dia tidak kuasa untuk menahan rasa ingin tahu yang semakin mencekam hatinya. Semakin dia tidak ingin melihat maka rasa ingin tahu semakin besar. Akhirnya tidak kuasa lagi dia segera berdiri dan berjalan mendekati meja tersebut. Terlihatlah di depan ketiga batang anak panah emas itu masing-masing terukirlah sebuah lukisan yang amat indah sekali. Diam-diam lantas berpikir. Orang yang menggunakan pedang emas tentunya seorang jagoan yang berkepandaian tinggi tetapi kenapa pada anak panah itu terukir lukisan yang begitu indahnya sinar matanya dengan perlahan beralih ke atas cawan yang ditutupi kain putih itu, disanapun terukir juga sebuah lukisan yang amat indah. Entah apakah isi dari cawan itu pikirnya lagi. Kenapa di atasnya harus ditutupi dengan kain putih? Biarlah aku sedikit menyingkap kain putih itu untuk melihat apa isi dari cawan tersebut. Berpikir sampai di sini dia segera mengulu tangan kanannya untuk coba membuka kain putih yang menutupi cawan tersebut. Jangan dipegang terdengar suara bentakan yang amat dingin berkumadang datang. Dengan terkejut Xiao Ling menarik kembali tangan kanannya lalu menoleh ke belakang.